Ntar ada puter film disini, kita mau bikin puter-puter film lama. Film-film Pak Teguh, film-film Pak Teguh, film-film Pak Siuman, ya kan? Kita tuh musti nengok ke belakang sekarang, kalau saya bilang. Kenapa? Karena di belakang lah kita sebenarnya udah mencapai puncak-puncak prestasi sebagai bangsa. Penonton televisi tahun 90-an pasti mengenal nama Boim, tokoh utama dalam komedi situasi Lenong Rumpi. Pemerannya adalah Harry de Vretes, lelaki gempal berpembawaan ceria. Lenong Rumpi kemudian diangkat ke layar lebar dengan pemeran utama Harry de Vretes. Sejak itu Boim menghilang. Baru pada tahun 2010 hingga 2013, ia main film lagi, lalu terlibat dalam beberapa judul sinetron hingga saat ini. Meskipun menghilang dari dunia hiburan, Harry sebenarnya tak bisa meninggalkan begitu saja dunia yang telah membesarkan namanya. Dia kerap menjadi MC dan berusaha di bidang kuliner. Saat ini, Harry dipercaya untuk mengelola sebuah hotel dan restoran di kawasan Parung Bogor. Dari dulu kan aku emang menggelut di dunia bisnis, dari mulai dulu ya Boim Cafe, belajar-belajar gitu kan dunia bisnis kuliner. Nah, ternyata istilahnya bikin aku juga jadi gak kapok-kapok juga. Gitu gak kapok-kapok buat berbisnis. Padahal ya jatuh bangun udah berapa kali. Beneran artinya di bisnis aku juga kan kadang-kadang ya artinya merugi lah. Kemudian bangkit lagi. Nah, begitu juga dengan ini. Dari dua tahun lalu bikin juga bisnis kuliner lagi. Dan kemarin juga kemarin sempet ya sempet istilahnya ngedrop lagi. Tapi dalam diriku tuh ini ya kayak udah ada sesuatu yang terus menggelitik. Aku bilang enggak deh, gue mesti nyoba lagi. Gue coba lagi dong ya kan gitu. Karena kan katanya aja seorang yang sukses di bisnis dari luar aja itu jatuh bangunnya tuh bisa sampai lebih dari 50 kali gitu loh. Ya kan? Ah, gue baru ketemu. Ah, gue belum sampai 50 sih. Nanti gak sih? Belum lah sampai 50 sih ya. Kali baru 20-an kali bisa aja gitu kan. Jadi gue pikir jalan aja lagi. Kebetulan, nah balik lagi kebetulan. Karena aku emang sering banget ketemu faktor kebetulan. Temen lagi jadi GM di hotel ini gitu. Kan ini sebuah hotel nih. Ya sebuah hotel lama namanya Pendopo 45. Yang di take over bisnisnya ya sama sebuah chain hotel dari Inggris. Namanya Revive. Gitu, Revive Hotel. Nah, jadi dia sekarang artinya menata ulang hotel ini yang tadinya boleh dibilang. Yaitu tadi udah mati segan, mati tak mau. Kemudian kemasukan bisnis, kemasukan manajemen baru. Gitu kan? Nah, temen gue kebetulan ada disitu. Nah, dia ngundang aku. Ri, ini dong lu main-main kesini ke tempat gue. Tadi kan gak kepikir juga. Aku cuma, yaudah main aja ya kan. Istilahnya namanya ngunjungin temen ya gak sih. Gitu, pas aku mampir kesini dia bilang. Nah, dilihat nih hotelnya ya kan. Siapa tau lu punya ide. Dia bilang gitu. Siapa tau lu punya ide gagasan yang bisa kita jalanin bareng disini. Karena kita terus terang aja kita yang masih belum punya adalah konsep. Konsep nih hotel mau gimana gitu. Oh, oke deh gue pikirin ya. Gue bilang gitu. Udah seminggu, dua minggu gak ada kabar. Gue bilang loh kok temen gue gak telepon lagi. Tadinya gue juga, loh gue udah semangat. Gue telepon akhirnya. Temenku itu ternyata udah dipindahin ke Papua. Untuk bantuin timpon 20. Lah, pas gue telepon lagi sih. Ya, gak jadi dong gue. Tapi ternyata enggak. Ternyata dia udah nitipin sama yang pengantinya dia. Dia bilang, ini tolong terusin ya Mari The Fretters. Tetep jalan akhirnya. Alhamdulillah deh. Nah, saya ngajuin sebuah konsep yang emang saya udah punya dari lama. Namanya Memo Land. Aku punya konsep namanya Memo Land. Yaitu kita mengemas sesuatu dari jadul. Baik musik, teater, film, fashion. Maupun ya dunia buku lah literasi dari lama. Kemudian kita kemas. Kita tampilkan lagi sekarang dengan kemasan yang baru. Yang bisa diterima sama generasi yang muda dan sebagainya. Ternyata masuk konsep itu. Diterima nih sama hotel ini. Alhamdulillah ya. Oh oke, boleh deh. Sok aja kalau gitu. Yaudah. Kemarin 27 Maret. Eh sorry, 27 Agustus kok Maret. 27 Agustus kemarin kita bikin selamatan. Aku bikin show musik di sini ya. Tapi kecil-kecilan. Makanya belum ngasih tau temen-temen semua. Tapi kita mau bikin jadi reguler gitu. Terus di pojok sana, nanti kita boleh kesana ya. Kita ngintip sana. Di sana aku punya tempat kecil namanya Memo Land Spot. Yaitu kayak warung sih. Kayak warung kecil. Tetapi kita menampilkan istilahnya masakan-masakan jadul. Serabi. Ya kan? Singkong rebus. Kacang rebus. Jagung rebus. Dengan dapur yang masih jadul. Pakai tungku masaknya. Nah gitu. Mungkin itu kan di tengah jaman yang makin canggih gini. Mungkin itu malah justru jadi gaya tarik orang untuk kesini. Gitu kan? Nah kita mengincernya istilah marketnya sih artinya istilah buat keluarga ya. Artinya kan kalau keluarga kesini kan di samping bisa berenang juga. Ya kan? Bisa mancing ikan. Ada danau di belakang. Juga bisa nginep. Sejujurnya karena ini dekat sama rumahku. Oh gitu ya? Kan aku tinggal di Telaga Kahuripan. Sekalipun, apa, sekalipun saya nggak tinggal tiap hari di sana ya. Tapi aku punya rumah kan di Telaga Kahuripan dekat sini. Dimana tinggal ibuku yang udah berumur. Jadikan sambil ya kalau ada yang perlu cepet-cepet ditemu ya kan? Bisa dekat ke ibu. Maklum anak mami ya. Oh iya 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 iya. Jadi yang saya bawa hanya konsep sih sebenarnya. Ya kan? Kebetulan sama yang udah ada di sini itu cocok. Nah jadi saya beruntung sebenarnya. Ya kan? Artinya saya juga nggak mesti melakukan investasi terlalu besar. Karena di sini tempatnya memang udah jadul. Nah tinggal disentuh ya. Dikasih sentuhan. Dipromosikan. Ya mungkin saya bisa bantu mempromosikan ya kan? Salah satunya dengan kehadiran teman-teman media ini. Alhamdulillah ya kan bisa diberitahu bahwa di sini ada tempat namanya Memo Land Spot. Milik Harry de Fretes ya kan? Di dalam hotelnya Penopo 45. Seperti itu kan? Nah gitu. Jadi saya cuman ya melakukan juga sih investasi dikit-dikit ya kan? Tapi nggak besar. Sehingga yang saya lakukan hanya untuk melancarkan perwujudan dari konsep saya itu. Jadi tiap Jumat dua minggu sekali kita di panggung ini kita bikin pertunjukan. Pertunjukan lagu-lagu. Di panggung ini memang yang pertama ini kita mau menampilkan musik dulu. Musik dulu ya kan? Kemarin udah ada yang promosi namanya Moira Band. Ya kan? Yang udah bikin single dan sebagainya. Nah jadi panggung ini juga diperuntukkan bagi mereka yang mau unjuk kebolehan. Mau tampil mempromosikan karya. Boleh ya kan? Tapi intisarinya kita mau menampilkan lagu-lagu lama. Ya kan? Kemarin Mbak I.I.Sugianto udah mampir. Ya kan? Jadi geng-geng lama mau kita colek-colek lagi. Ismi Ajis. Gue udah halo. Ismi dateng dong. Ya kan? Geng-geng lama pokoknya kita colekin untuk pada bisa kesini. Termasuk yang senior-senior ya. Mbak Grace Simon kan di Bogor rumahnya tuh di tajur. Ntar kita colek juga gitu. Supaya kita juga kembali mengingat lagu-lagu lama kan. Kan enak-enak lagu lama. Betul gak sih? Plus orang-orang lama. Jumat kan sebenarnya sekarang udah jadi weekend. Ya kan? Jumat malam tuh kan sebenarnya udah jadi weekend. Iya malam satu kan? Jumat jam tujuh malam kan? Bukan malam Jumat. Iya gini. Kalau saya yang sekarang kenapa juga saya istilahnya menerima dan saya siap terjun lagi gitu ya. Karena saya lihat banyak sisi-sisi potensial. Dan gini. Yang paling penting adalah kita. Ini dari pengalaman ya. Dari pengalaman. Bisnis itu artinya gini. Jangan juga di awal udah invest terlalu besar. Iya kan? Dengan kepedean yang terlalu tinggi. Iya kan? Terus sekali goyang. Soalnya repot kan gitu. Jadi nah ini karena tempat ini sendiri sudah punya apa ya namanya ya. Spot-spot yang menarik. Ya kan ada kolam berenang. Ada tempat pemancingan. Ada ballroom di atas sana. 1200 orang. Siapa tau bisa bikin lenong di sana. Jadi saya ngepikir bahwa ini tempat buat kreasi aku tuh sangat menunjang gitu loh. Ya panggung ada buat ngelawak ya kan. Stand up misalnya. Kan bisa aja kan? Nanti kita gandengan sama Tena Pindo atau apa ya kan. Eh bikin sini dong. Gitu. Jadi temen-temen bisa diundang ya kan. Terus yang mau nyari spot buat foto-foto Instagram-able gitu kan. Instagram-able. Banyak kan ada Beca, ada Delman. Jadi tempat ini kalau menurut saya memang bisa dieksplor dengan lebih banyak khususnya menyangkut dunia seni. Kemarin udah ngundang geng Parvi ya kan yang dateng ya ti Loren doang sih ya kan. Tapi udah lapor ke Gusti Randa sama ke Ibu Alisa Johar. Gitu Parvi juga akan nongkrong disini. Siapa tau mungkin ada yang kepikir buat bikin film pendek kali. Ya lokasi juga cukup oke. Bener gak? Gitu. Jadi saya cukup optimis kali ini. Mudah-mudahan checkpot ya buat gue. Hahaha Bersambung Bersambung Bersambung